penjumlahan vektor metode poligon metode poligon itu sama saja dengan penjumlahan vektor segi banyak maksudnya gitu pertama kita ingat dulu vektor itu apa vektor itu adalah arah vektor adalah arah yang disimbolkan atau yang digambarkan dengan tanda panah tanda panah ini menyatakan vektor kalau ini B di atasnya ada tanda panah ini dibaca vektor B yang ini kalau ini kita baca A ini vektor A yang ini R namanya vektor resultan dalam metode poligon dalam menentukan resultan vektor itu bisa kita lihat disini yang pertama ini vektor resultan sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C karena vektor A yang duluan dituliskan berarti ini vektor A duluan vektor A arahnya ke atas kemudian ujung vektor A ini ketemu dengan pangkal vektor B karena kita ingat kembali bahwa vektor itu terdiri dari pangkal dan ujung vektor nah pangkal vektor B ini ya arahnya ke kanan ujungnya bertemu dengan pangkal vektor C yang ini ya sehingga untuk menggambarkan vektor resultan ya ini pangkal ketemu pangkal ujung ketemu ujung ada lagi misalnya modelnya seperti ini nah ini ada gambar kalau kita lihat mana yang merupakan vektor resultan caranya cek mana yang pangkal ketemu pangkal dan ujung ketemu ujung ya kalau kita lihat gambar ini ya kita lihat gambarnya ya ya sebentar nah ini saya perbesar kalau kita lihat gambar ini ya ini pangkal ketemu pangkal ini kemudian ujung ketemu ujung pasti S ini merupakan vektor resultan jadi vektor resultannya adalah S dari gambar ini kita bisa menentukan ya ini B duluan ya B ya kemudian A ya B vektor ditambah A vektor ya ini kemudian C tambah C vektor kemudian ditambah lagi D vektor ini sama dengan S vektor nah S inilah yang merupakan vektor resultan kita coba lagi gambar yang lain misalnya dalam menentukan vektor ya ya kita misalkan ini ada vektor nah ini kita misalkan nah ini ya saya ambil gambarnya ya ini ada vektor ya nah kalau kita lihat gambar ini ya ini ada vektor A nah ini vektor A kemudian ada vektor A terus vektor B ya negatif B kemudian ada vektor C nah inilah sama dengan vektor D ya dimana vektor D ini merupakan vektor resultan jadi vektor resultannya sama dengan A minus B plus C vektor ya misalnya lagi kalau kita mau buat suatu vektor misalnya vektor F itu dituliskan sebagai B minus A ya kemudian plus C nah misalnya gitu jadi yang duluan adalah vektor B dulu B nya ke atas kita buat vektor garisnya ke atas ya ini vektor B kemudian vektor A kan ke kanan maka kita punya vektor negatif A ya ke sana nah ini negatif A kemudian ditambah lagi vektor C nah vektor C tambah lagi ke sana berarti ini vektor maaf maaf vektornya C nya ke kanan berarti ada vektor C lagi yang arahnya ke kanan nah misalnya ini sehingga resultannya dari titik B ya ke titik ini ya ke titik C nah ini kemudian misalnya lagi kalau kita ingin buat vektor negatif ya misalnya vektor Q itu sama dengan misalnya B misalnya kita buat C kemudian negatif B negatif B ditambah lagi dengan vektor A berarti yang duluan adalah vektor C C dulu kita gambar vektor C ini ya karena vektor B ke atas kita rubah negatif B kemudian ada lagi vektor A vektor A nya juga ke sana ya ini vektor A maka resultannya yang merupakan vektor Q tadi dari sini dari pangkal bisa kita tarik ketemu di ujung vektor A inilah vektor Q nya dan kemudian Terima kasih.